Halo guys, di videoku kali ini aku akan berbagi cara membuat bakso ayam yang sangat lengkap banget. Dan bakso ayam kali ini sangat cocok untuk sajian di hari raya Idul Fitri nanti ya. Karena di video kali ini akan sangat lengkap guys, mulai dari kuah, bakso, tahu, somai, sampai dengan pangsit gorengnya. Buat kalian yang penasaran, langsung aja yuk kita ke video utamanya. Pertama-tama disini aku siapkan daging yang akan aku gunakan ya. Antara lain disini ada 1 kg daging ayam. Saya menggunakan bagian dada ya. Pastikan 1 kg ditimbang tanpa tulang guys. Bener-bener dagingnya aja. Selanjutnya disini ada 250 gram daging sapi. Nah seperti ini daging sapi yang aku gunakan. Jika bahannya udah lengkap, langsung aja yuk. Bagaimana cara pengolahannya? Disini aku menyiapkan food processor terlebih dahulu. Tapi jika teman-teman gak memiliki food processor seperti ini, bisa digilingkan ke penggilingan daging aja di pasar. Itu lebih cepat dan lebih praktis. Jika menggunakan food processor, pastikan kita lakukan bertahap ya. Disini saya masukkan sebagian untuk daging ayamnya. Lalu saya tambahkan 150 gram es batu. Pastikan menggunakan es batu ya. Nah disini akan saya haluskan terlebih dahulu. Nah ini setelah kita haluskan di tahap yang pertama. Kenapa saya haluskan seperti ini guys? Karena food processor saya kapasitasnya hanya setengah kilogram. Jadi saya masukkan bertahap seperti ini. Langsung aja kita pindahkan yang sudah kita haluskan. Nah kurang lebih seperti ini ya setelah kita haluskan. Selanjutnya disini akan saya lanjutkan lagi guys. Menghaluskan daging ayamnya terlebih dahulu ya. Nah kita masukkan daging ayamnya seperti ini. Lalu akan aku tambahkan juga 150 gram. Nah 150 gram ya. Es batu benar-benar saya menggunakan es batu ya. Agar hasilnya benar-benar mantep guys. Dan kita haluskan terlebih dahulu. Nah disini saya matikan terlebih dahulu ya. Karena saya akan memasukkan beberapa bahan selanjutnya. Saya akan memasukkan 3 sendok makan garam. Nah seperti ini ya. 3 sendok makan garam. Selanjutnya 2,5 sendok makan kaldu bubuk. 1 sendok teh merica bubuk. Disini ada kaldu jamur sebanyak 1 sendok teh. Boleh diganti dengan MSC ya bagi yang suka. Dan disini saya masukkan 1 batang daun bawang pre yang besar ya. Nah seperti ini 1 batang aja. Nggak usah terlalu banyak. 7 siung bawang putih. 1 butir telur. Dan ini guys yang paling penting. Yaitu STTP. Ini fungsinya untuk mengenyalkan bakso ya. Ini saya masukkan setengah sendok teh aja. Nah setelah bahan kita masukkan semua. Kita haluskan lagi. Hingga tercampur merata ya. Ini setelah tercampur merata. Saya matikan food processornya. Karena kita akan pindahkan juga ya. Teman-teman bisa lihat. Nah kurang lebih seperti ini. Kita pindahkan terlebih dahulu. Nah kita jadikan satu nih guys. Dengan adonan yang udah kita haluskan pertama kali. Tapi yang kedua ini bedanya udah dicampur dengan bumbu ya. Nah kita masukkan seperti ini aja. Dan yang terakhir disini saya akan menghaluskan daging sapinya. Nah daging sapinya juga udah saya potong kecil-kecil. Agar lebih mudah ya prosesnya. Seperti ini. Lalu saya masukkan 3 sendok makan bawang merah goreng. 1 sendok makan bawang putih goreng. Dan saya tambahkan air es sebanyak 200 gram. Nah jika kita menggunakan food processor memang langkahnya akan sedikit lebih panjang guys. Tapi jika kita bawa ke penggilingan daging itu akan lebih cepat dan lebih praktis. Nah ketika sudah halus seperti ini. Teman-teman coba lihat teksturnya kurang lebih seperti ini ya. Sekarang kita pindahkan dan kita jadikan satu dengan kedua adonan yang udah kita haluskan terlebih dahulu. Cukup simple banget kan? Nah ini langsung aja kita aduk ya. Langsung aja kita aduk hingga benar-benar tercampur merata seperti ini. Jika tercampur merata seperti ini guys selanjutnya saya akan tambahkan yaitu tepung tapioca ya. Nah disini untuk tepung tapioca nya saya gunakan sebanyak setengah kilogram atau 500 gram ya. Nah setengah kilogram ini kita masukkan secara bertahap. Karena ini tempat saya nggak terlalu besar ya. Jadi saya masukkan bertahap agar pencampurannya itu benar-benar merata dan maksimal. Nah ini setelah kita campur yang di bagian pertama. Dan ini sisanya akan kita masukkan semua aja guys. Seperti ini aja ya kita masukkan hingga benar-benar tercampur merata dan benar-benar kalis. Dan ini hasilnya ya setelah kita campur benar-benar merata seperti ini. Ini udah siap untuk kita cetak. Tapi sebelum kita cetak disini akan saya tunjukkan terlebih dahulu ya untuk teksturnya kurang lebih seperti apa. Jika teman-teman membuat sendiri di rumah nanti kurang lebih seperti ini ya. Dan ini akan saya ambil sebagian untuk isian tahu, somai, dan pangsit goreng. Dan untuk isiannya ini akan saya sisikan sebanyak 250 gram ya. Kurang lebih sekitar 250 gram. Nah seperti ini. Sekitar 250 gram ya saya gunakan. Ini lebih sedikit nggak apa-apa. Dan selanjutnya baru kita cetak baksonya. Yang tadi kita sisikan terlebih dahulu ya. Untuk mencetak baksonya cukup simpel banget guys. Di sini saya hanya menggunakan sendok aja ya. Nah saya gunakan sendok seperti ini. Dan untuk tangan saya sendiri udah saya lapisi dengan sarung tangan seperti ini. Agar lebih bersih dan lebih higienis. Tapi sebelum kita mencetak pastikan kita sudah mendidikan air terlebih dahulu. Jika airnya udah mendidih seperti ini baru kita matikan apinya. Jadi saat memasukkan adonan bakso pastikan dalam keadaan api mati ya. Bukan dalam keadaan api menyala. Dan ambil sedikit adonan bakso. Tekan antara ibu jari dan jari telunjuk seperti ini. Nah saya tekan di antara kedua ibu jari dan jari telunjuk ya. Hingga membentuk bulat seperti ini. Cukup simpel kan cara pembuatannya? Teman-teman coba bisa lihat lagi. Kita tekan-tekan aja seperti ini. Cukup simpel banget. Dan cukup mudah nih. Apalagi kalau kita udah terbiasa. Nah jika udah membentuk bulatan-bulatan bakso ini. Bisa kita masukkan ke dalam air yang udah kita siapkan tadi. Dijamin guys ini baksonya super kenyal banget. Dan membal banget. Kalian wajib banget coba. Apalagi ini cocok banget. Untuk sajian di hari raya atau idul fitri nanti ya. Jadi ini buat alternatif nih guys. Buat teman-teman kadang kan ada yang gak suka dengan. Masakan bersantan. Nah jika udah seperti ini guys. Udah kita masukkan semua. Selanjutnya kita bisa nyalakan apinya terlebih dahulu. Kita nyalakan dengan api sedang cenderung kecil. Lalu kita tunggu hingga mendidih. Dan jika udah mendidih seperti ini. Tandanya udah mateng guys. Tapi jangan langsung diangkat. Tunggu terlebih dahulu ya. Antara 5 sampai 10 menit. Agar kematangannya pas sampai bener-bener bagian dalamnya matang juga. Nah ini setelah 5 sampai 10 menit ya. Saya tunggu setelah mengapung pertama tadi. Siap untuk kita angkat. Simple banget kan cara pembuatan baksonya. Hasilnya juga teman-teman bisa lihat sendiri. Bener-bener terlihat kenyal banget ini guys. Ini wajib banget kalian coba. Kalian gunakan di rumah untuk sajian di hari raya nanti ya. Nah setelah baksonya udah selesai. Disini saya akan membuat isian somai dan isian tahu ya. Ini adonan yang udah kita sisihkan di awal-awal tadi. Akan saya tambahkan dengan 250 gram tepung tapioca. Selanjutnya tambahkan daun bawang yang kecil-kecil ya. Kita potong-potong seperti ini. Ini tadi saya beli 2000 rupiah. Saya gunakan semua. Garam. Satu sendok makan. Selanjutnya ada rohiko ya. Satu sendok makan. Setelah itu kita tambahkan air sebanyak 300 ml. Nah jika udah kita tambahkan semua seperti ini. Kita lanjut aduk aja guys. Pastikan adonannya bener-bener lumer seperti ini ya. Nah teman-teman bisa lihat sendiri adonannya bener-bener lumer. Dan untuk kulit pangsitnya udah saya siapkan ya. Ini untuk kulit pangsitnya saya gunakan yang ukurannya tidak terlalu besar. Saya gunakan yang ukuran standar aja ya. Nah ini satu bungkus akan saya jadikan somai basah. Kita ambil satu bagian. Lalu kita isi sebanyak satu sendok teh aja guys. Nggak usah terlalu banyak ya. Karena dari isian, satu isian ini nanti akan kita jadikan isian tahu, somai, dan pangsit goreng. Biar cukup semua ya. Yang pastinya tetap mantep banget rasanya. Nah cukup simpel kan seperti ini. Dan ini yang udah kita isi sebanyak 30 pcs. Karena satu bungkus kulit itu isinya 30 pcs ya. Jika udah seperti ini, langsung aja nih siap untuk kita kukus. Di sini udah saya siapkan pengukusnya. Dan bagian alasnya udah saya olesin dengan minyak agar tidak lengket ya. Baru kita masukkan somainya. Nah kita masukkan seperti ini aja. Jika udah penuh seperti ini, kita bisa kukus selama 10 menit guys. Nggak usah terlalu lama ya. Simpel banget. Dan ini lepas 10 menit. Setelah lepas 10 menit akan kita lihat. Beuh, ini udah mantep nih. Jika udah selesai, kita diinginkan terlebih dahulu yuk. Selanjutnya di sini kita akan membuat isian tahu. Nah di sini udah saya siapkan tahu sebanyak 40 pcs ya. Ini tahunya sebanyak 40 pcs yang udah saya lubangin juga bagian tengahnya seperti ini. Kita tetap menggunakan adonan yang sama ya. Nah kita isikan kurang lebih sekitar 2 sendok teh. Atau hingga penuh ya. Nah seperti ini. Jika udah kita isi semua. Nah ini yang udah kita isi semua. Selanjutnya akan kita kukus juga. Beuh, mantep banget nih. Karena di resep ini bener-bener lengkap. Nah di sini kita kukus seperti ini. Jika udah penuh, kita kukus selama 15 menit. Ini lepas 15 menit ya guys. Lepas 15 menit kita akan lihat hasilnya. Beuh, udah bener-bener mateng sempurna guys. Jika udah seperti ini langkah selanjutnya kita biarkan dingin. Dan kita akan membuat isian goreng ya. Untuk isian pangsit gorengnya. Di sini saya siapkan 1 buah wortel yang sudah saya serut. Lalu saya masukkan ke sisa adonan yang tadi ya. Adonan isian tahu juga yang tadi. Kita masukkan seperti ini. Tinggal kita aduk aja guys. Nggak perlu kita tambahkan apa-apa lagi ya. Nggak perlu kita tambah garam ataupun sejenisnya. Cukup kita tambah wortel aja yang udah kita serut ini. Jika udah merata. Di sini saya siapkan 1 bungkus kulit pangsit. Ukurannya sama ya. Dengan yang kita gunakan pertama tadi. Isinya juga 30 pieces. Nah seperti ini akan kita isi lagi. Di sini kita isi sebanyak 1 sendok teh aja. Nggak usah terlalu banyak. Lalu jangan lupa kita beri air ya. Bagian samping-sampingnya agar lengket. Agar merekat ya. Nah seperti ini aja kita lipat-lipat. Jika sudah kita lipat seperti ini. Nah ini yang udah kita lipat semua guys. Jika udah kita lipat semua seperti ini. Tinggal kita goreng. Dengan api sedang ya. Pastikan kita goreng dengan api sedang. Jangan terlalu panas. Dan ini hasilnya guys. Ini karena untuk mempersingkat video ya. Maaf jadi sedikit saya potong-potong videonya. Dan selanjutnya kita akan bikin kuah. Untuk kuahnya sendiri udah saya siapkan setengah kilogram tulang sapi. Kita bisa gunakan bagian sekengkel ataupun bagian iga ya. Tergantung selera teman-teman. Ingin yang bagian mana. Sebanyak setengah kilogram. Dan untuk ini kuahnya saya gunakan sisa rebusan bakso. Itu jangan dibuang guys. Karena jika kita menggunakan air yang biasa. Nanti rasanya akan beda jauh. Keguriannya itu akan beda jauh. Jadi kita gunakan sisa rebusan bakso seperti ini. Pastikan hingga mendidih. Sambil menunggu mendidih. Di sini saya siapkan 7 siung bawang putih. Nah ini 7 siung udah saya potong-potong. Saya tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu aku haluskan terlebih dahulu. Ini udah cukup halus nih guys. Jika udah cukup halus. Kita tunggu kuahnya tadi mendidih ya. Baru kita boleh masukkan. Nah ini kuahnya udah mendidih guys. Artinya kita boleh masukkan bumbu halusnya. Di sini kita nggak perlu tumis. Kita nggak perlu tumis. Karena ini namanya teknik gepiok ya. Teknik gepiok. Ini rasanya bener-bener mantep banget. Kalian wajib coba. Kita masukkan. Kita aduk-aduk sebentar. Kita biarkan selama 10 menit ya. Nah lepas 10 menit. Selanjutnya kita bisa masukkan. 2 sendok makan bawang putih goreng. 3 sendok makan bawang merah goreng. Nah kita masukkan aja seperti ini. 2 sendok makan rohiko. 1 sendok teh merah goreng. 1 sendok teh merica bubuk. Garam sebanyak 3 sendok makan. Nah seperti ini ya. Di sini saya tidak menggunakan MSG ya. Tapi bagi teman-teman yang ingin diberi MSG boleh banget. Terserah. Itu bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya guys. Nah di sini kita bisa coba. Dan kita tunggu hingga mendidih. Selama setengah jam lah. Nah ini guys. Lepas setengah jam. Kuahnya sudah siap. Bahan-bahan yang lain sudah siap semua. Siap untuk kita sajikan. Untuk baksunya. Di sini kurang lebih. Jadinya cukup banyak banget ya. Dari satu resep ini. Antara 180 sampai 200 pisis. Karena tadi juga sudah kita kurangin. Untuk isian tahu dan lain-lain ya. Nah di sini ada 190 pisis. Pentolnya. Dan untuk kuahnya sudah siap. Di sini saya tambahkan dengan lemak sapi ya. Untuk lemak sapi ini opsional banget guys. Jika kalian tidak suka tidak perlu ditambahkan. Tapi kalau suka boleh ditambahkan juga. Dan untuk tahunya sudah siap. Sebanyak 40 pisis. Tapi ini tidak saya tampilkan semua ya. Karena tempatnya tidak cukup. Untuk pangsit atau some basah. Untuk some basahnya jadi 30 pisis. Dan some kering atau some goreng. Sebanyak 30 pisis. Beuh ini sangat pas. Untuk sajian di bulan Ramadan nanti. Jika kalian suka dengan video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Agar video ini bermanfaat untuk banyak orang. Dan jika kalian ingin resep sambalnya. Nanti bisa lihat di deskripsi ya. Linknya ada di deskripsi. Dan dari video ini saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Thank you. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share ya.